Intro Dalam beberapa hari terakhir ini, muncul berita pasukan IDF menembaki pasukan perdamaian PBB di Libanon, Unifil. Serangan tersebut mengakibatkan beberapa anggota pasukan PBB terukah, termasuk dua di antaranya pasukan PBB dari Indonesia. Seperti yang sudah diduga, kejadian ini langsung ditanggapi dengan aneka kutukan dari berbagai negara, termasuk yang pasti tidak mau ketinggalan dari Indonesia. Tapi benarkah Israel nekat menyerang pasukan perdamaian PBB? Sejak konflik Israel-Hizbullah diakhiri melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1701, pada tahun 2006, Unifil diantaranya bertugas untuk melucuti senjata semua milisi di luar Angkatan Bersenjata Resmi Libanon. Selanjutnya, Unifil memastikan penarikan mundur pasukan Israel dari Libanon dan pasukan Hezbullah harus mundur ke sebelah utara Sungai Litani. Namun faktanya, semua senjata kelompok milisi di Libanon dilucuti, kecuali Hezbullah. Bukan itu saja, Hezbullah bisa terus memperkuat senjata mereka dan selama 18 tahun lamanya tetap leluasa membangun basis pertahanan di dekat garis perbatasan Israel. Hezbullah akhirnya berkembang menjadi pasukan paramiliter terkuat di dunia di bawah pengawasan Unifil. Bahkan ketika Hezbullah secara sepihak memulai perang dengan Israel pada tanggal 8 Oktober 2023, sehari setelah serangan Hamas ke Israel, Unifil sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Hampir setahun lamanya Israel harus menerima serangan roket-roket Hezbullah dari kawasan yang seharusnya dibawa penjagaan pasukan perdamaian PBB. Jadi sudah jelas, Unifil selama belasan tahun memang gagal total menjalankan tugasnya sebagai penjaga perdamaian di Libanon. Kini Israel sudah memutuskan untuk menyelesaikan masalah Hezbullah dengan menghabisi para pemimpinnya termasuk Hassan Nasrallah dan melakukan serangan darat untuk menghancurkan basis-basis Hezbullah di Libanon Selatan. Ada cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa Hezbullah meluncurkan serangan ke Israel dan membangun terowongan militer mereka di dekat markas atau pos-pos Unifil. Kita sekarang di sudut Lebanon where the Israeli military is showing to foreign journalists exactly what they have found since they invaded a couple of weeks ago and it is everything from weapon depots to tunnels which is what we're seeing right here. This tunnel was used as an observation post but there are dozens of these it's just in this area where the IDF is currently operating and what they're also telling us is that it is probably a hundred meter from the UN compound that you see over here. According to the Israeli military they have a hard time believing that they had no idea that Hezbullah was digging 20 meter deep tunnels just a 100 meter from them something that might have taken years. and these tunnels are also used to fire anti-tank missiles at villages just across the border. They hide in these tunnels they use them as infrastructure and then they attack Israeli sites. This is one of 700 Hezbullah drop points 25 trails in this area 300 meter from the border where Hezbullah is built small bases really as you see here explosive devices you've got boots you've got helmets all the equipment that you need if you are preparing to invade the Israeli border which is what the Israelis said that they were going to prepare so the trail here is now taking control by the IDF they chased away the Hezbollah fighters we are now in a Lebanese village a Shia village in Lebanon this village is one of the villages close to the Israeli border I want to show you a Lebanese house a Lebanese in a Shia village house close to our border every house is a terror base I want you to see in your own eyes what we found here today this is our forces raiding on this village come with me to mencegah jatuhnya korban yang tidak perlu IDF sudah meminta Unifil untuk segera menyingkir dari zona-zona operasi militer tapi pasukan perdamaian PBB yang sudah terbukti belasan tahun gagal topal itu menolak akibatnya ketika Israel melancarkan serangan ke posisi-posisi Hezbollah posisi Unifil juga ikut terkena serangan karena lokasi yang memang berdekatan itulah yang sebenarnya terjadi ketimbang sibuk mengutuk dan mempersalahkan Israel atas insiden tersebut seharusnya Binia bertanya apa saja yang dikerjakan Unifil selama 18 tahun sehingga perang ini harus terjadi sibuk latihan baris berbaris dan makan gaji buta mereka itu penjaga perdamaian atau pelindung Hezbollah memang sudah waktunya Unifil angkat kaki dari Libanon dan membiarkan IDF menyelesaikan tugas yang gagal mereka lakukan selama 18 tahun lamanya Mr. Secretary-General get the Unifil forces out of harm's way it should be done right now immediately terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.